Selamat datang, kalau yang terlibat POSPAL itu sebanyak 140, tapi semua personil 2 kaya POSPAL juga dibuatkan. Dari di korek dan di korek, itu juga untuk membantu mengaktifasi baik kaya kejahatan maupun pelancaran pemerintah. Terkir juga masih banyaknya jalan yang rusak di Jaminang yang dari PU setelah melakukan peninjau kemarin. Kemarin ya, jadi kemarin kita sudah dimiliki bersama PU, bersama Jasa Rahabja, bersama Jusuf. Memang banyak, ada beberapa ruas jalan yang memang masih berubah. Tapi kita lihat tidak terlalu parah, tercuali yang di Kepala K, karena memang itu lagi pengerjaan, itu sampai bulan 12 pengerjaannya. Cuma kita sampaikan kepada kita untuk dibersihkan selama habis mudik dan habis balik. Terus untuk hukum lubangnya sendiri, ini yang dibuat, amin suju, semua sudah ditambah. Kita lihat juga kemarin sudah mulai pengerjaan. Apa yang menjadi perhatian dari Dota Pemindu? Kalau sekarang, yang keperhatian kita terkait dengan mengantisipasi kejahatan terkait bagi pemudik. Kemudian kita juga sudah dapat mengerjakan angkota sepanjang jalan, bantuan Mosek Mores. Selama habis mudik dan habis balik ini, angkota selalu ada di jalan. Terus terutama juga masalah kenyamanan mudik. Khususnya kan kita ini punya pelabuhan. Ya tentunya, ini jadi kita antisipasi. Selain kita juga ngomong STV, mereka juga siapkan armada untuk mencukupi arus mudik ataupun arus mudik. Kalau antisipasi, tinggal kejahatan sebagai daftar babak. Kemudian berbedaannya yang berbeda. Ini juga kita antisipasi. Karena paling banyak belajar itu ketika ada kegiatan perkebaran. Jadi, dulu kita sampaikan kepada orang baik pedagang. Yang ketika menemukan uang-uang itu, segera laporan itu. Ini juga setara sejangan kemarin. Terima kasih. Terima kasih.